Intro Ada sedikit faedah yang ingin saya jelaskan tentang tujuh dosa Yang kalau seandainya kita lakukan Maka dosa-dosa ini boleh jadi menghabiskan seluruh pahala kita Walaupun kebaikan kita ini sebesar kuno Tentu mendengar temanya pun kita sangat takut dan menakutkan Bagaimana mungkin salat kita yang sudah kita lelah letih melakukannya Puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, zikir kita, baca Quran kita, silaturahim kita Dan segudang ibadah lain yang sudah kita lakukan Harus hangus, hilang dengan melakukan tujuh dosa ini Apa saja tujuh dosa ini? Yang pertama, asyir ku kesyirikan Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan Dalam surah Al-An'am ayat 88 Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan Maka akan hancur lemburlah Amalan mereka Akan habis amalan mereka Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 65 La'in ashraqta layah batanna amaluka wa la takunanna minal khasirin Kalau engkau ya Muhammad melakukan kesyirikan Lihat, bagaimana khitab di sini Khitab ini diarahkan kepada Nabi SAW Kalau engkau ya Muhammad melakukan kesyirikan Amal yang sudah kau kumpulkan itu Akan hilang, hamus Cukup sampai di sini? Tidak Engkau akan termasuk orang-orang yang rugi Kalau Nabi SAW saja bisa habis amalannya Karena melakukan kesyirikan Dan tidak mungkin Nabi SAW melakukan kesyirikan Bagaimana mungkin kita sebagai umatnya Kita tidak hendak bercerita di luar agama Islam Seperti Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha atau yang lainnya Lakum dinukum waliyadin Agama kalian, agama kalian Kita tidak mungkin mengusik agama kalian Sebagaimana kalian juga tidak perlu mengusik agama kalian Masing-masing punya keyakinan Tapi yang ingin saya katakan adalah Lingkup yang dilakukan oleh orang-orang yang KTP-nya Muslim Dohirnya salat, puasa, zakat, haji Tapi sadar ataupun tidak Ternyata ibadah yang sudah kita lakukan Tanpa sadar habis dan hangus Karena kesyirikan yang kita lakukan Betapa banyak diantara kita yang masih datang ke dukun Yakin dengan dukun Percaya dengan dukun Masih menyimpan tangkal-tangkal Yakin dengan jimat Percaya dengan jimat Masih datang ke tempat-tempat keramat Kuburan-kuburan orang-orang soleh Meminta-minta di situ Bernadar di situ Menyembelih di situ Iktikaf di situ Dan dikesyirikan Ya Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azzawajal Maka ini dosa pertama Dan ini yang paling bahaya Kalau kita sampai melakukan kesyirikan Habis amalan kita Kemudian yang kedua Murtad dari Islam Orang yang murtad dari Islam Akan menghabiskan semua amalan Yang pernah dia lakukan Saat dia menjadi seorang muslim Walaupun saat dia menjadi muslim itu Termasuk abadun nas Manusia yang paling beribadah kepada Allah Tidak pernah meninggalkan Salat, puasa, zakat, haji Baca Quran, silaturrahim Apalah sebutkan ibadahnya Anggaplah dia orang yang paling kaya Dengan pahala dalam Islam Tapi satu langkah saja Bergeser anda dari Islam Masuk ke agama yang lain Maka percuma amalannya Anda dinyatakan Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Surah Ali Imran ayat 85 Ataupun surah An-Nur ayat 39 Allah mengatakan Dan orang-orang kafir Amalan-amalan mereka adalah Laksana patah morgana Di tanah yang datar Disangka oleh orang-orang Yang dahaga haus itu Sebagai air Tetapi bila datangi Air itu dia Tidak mendapatkan Satu apapun yang ia cari Bahkan Allah juga mengatakan Dalam surah Al-Furqan ayat 23 Dan kami Akan hadapkan Segala amal mereka Lalu kami Jadikan amal itu Bagikan debu Yang berterbangan Tidak tersisa Lihat Orang kalau sudah Beralih agama Dari muslim ke kafir Habis amalannya Percuba Oleh karena itulah Maka Ini saya Nasihatkan kepada Orang-orang yang murtad Baliklah kalian ke dalam Islam Karena satu-satunya Agama Yang paling diridui oleh Allah hanyalah Islam Inna dina inda Allah Dan Allah mengatakan Barang siaping mencari agama Selain agama Islam Maka sekali-kali Tidak akan diterima Agama itu Dan dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi Kembalilah kepada Agama yang benar Dan pasti diterima Allah subhanahu wa ta'ala Karena saya dulu pernah Memiliki Teman Dan temannya ini Memiliki teman Orang yang murtad Dia menikah dengan orang kaya Yang beragama Nasrani Mungkin karena tujuannya kekayaan Akhirnya kemudian Dia pun masuk kepada Agama Nasrani Tiba-tiba dalam Perjalanan rumah tangganya Bercerai pula Karena suaminya seringkuh Akhirnya dia ingin Kembali kepada Islam Tapi takut Kalau seandainya Islam Tidak menerimanya Maka saya katakan Baliklah Islam tetap menerima Siapapun Walaupun dia sudah bertobat Bersyahadatlah kembali Masuklah kembali Ke dalam Islam Karena dosa sebesar Apapun Hatta kesyirikan sekalipun Kalau kita datang Menghadap Allah Kemudian kita Betul-betul bertobat Dengan taubatan nasuha Menyesal Tidak ingin mengulang Kemudian berjanji Untuk istiqamah Kemudian diingin dengan Kebaikan Maka yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala Akan menerima Taubat orang-orang Yang murtad sekalipun Ma'asyurul muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun terjadi khilaf Para ulam Apakah orang yang murtad Kemudian taubat Kedalam Islam Dia mulai dari nol kembali Atau kan dikembalikan lagi Pahala yang Sudah ia kerjakan Sebelum murtadnya Alimam Asyafi'i Rahimahullahu ta'ala Dan juga Imam Ahmad Mengatakan Kalau dia kemudian Balik lagi ke dalam Islam Maka pahala yang dulu Akan dikembalikan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menyebutkan Hukum orang yang murtad itu Dalam surah Al-Baqarah Kalau tidak salah Itu diikatkan dengan Kalimat Kematian Allah mengatakan Barang siapa yang murtad Dari agamanya Kemudian dia mati Wahua kafir Dalam kondisi kafir Fa'ula'ika habitat A'amaluhum Fid dunya wal akhirat Wa'ula'ika ashabun Narkum Fihakhalidun Maka Amalannya akan Habis ludes di dunia Dan di akhirat Dan di neraka Mereka akan dikekalkan Makna ayat ini Ataupun Makna Makhfum Kholafahnya Kebalikannya Barang siapa yang murtad Dari kalian Kemudian Sebelum mati Dia kembali Kedalam Islam Maka amal mereka Tidak akan gugur Baik di dunia Ataupun di akhirat Dan dia Tidak lagi termasuk Penduluk neraka Dan tidak akan Dikekalkan di dalam Kalau bertobat Dari sinilah Maka Imam Syafi Dan Ahmad Mengatakan Amalannya akan Dikembalikan Walaupun Abu Hanifah Dan Imam Malik Mengatakan Tidak akan kembali Dan dia mulai Dari nol Lihat bagaimana Bahaya orang murtad ini Ma'asyurah muslimin Yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Kemudian Yang ketiga Yang tak kalah Bahayanya juga Bisa menghancurkan Dan menggugurkan Amalan kita adalah Ria Beramal Karena manusia Dia beramal Karena manusia Seperti orang Yang dari kecil Dia menghafal Quran Sampai remaja Sampai dewasa Sampai menjadi Qari Al-Quran Tapi tujuannya Hanya untuk dunia Popularitas Supaya orang Memandang Dia seorang Qari Internasional Qari yang sangat Masyur terkenal Atau seorang Yang dari kecil Dia latihan Fisi dia Sampai remaja Dewasa Dia ahli Berpedang Ahli bertombak Ahli berkuda Ahli dalam strategis Perang Dan begitu Seluruhnya Tapi ketika Dia berjihad Memang Tidak karena Allah Dia hanya Mencari popularitas Saja Supaya manusia Menganggap Dia seorang pahlawan Kalaupun dia mati Syahid Dia akan dikenang Kepahlawanannya Atau Atau boleh Boleh jadi orang Yang dari kecil Remaja Dewasa Mencari Harta Sampai Lelah Letih Sampai Betul-betul Kaya Raya Kemudian Dia Menjadi Orang Yang paling Darmawan Tapi tujuannya Bukan karena Allah Supaya Dapat Pujian Manusia Nanti Tiga orang Ini Akan Datang Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Akan Mengakui Bahwa Amalan Amalan Itu Dilakukan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Allah Inkari Dan Mengatakan Kadhab Tumdusta Kalian Hei Kalian Orang Yang Berjihad Kalian Mati Syahid Supaya Orang Menganggap Engkau Ini Pahlawan Kadhab Tadusta Kamu Hei Orang Yang Membaca Quran Mengajarkan Al-Quran Supaya Manusia Menganggap Anda Ini Qari Allah Katakan Kadhab Tumdusta Kalian Kalian Itu Supaya Manusia Memuji Kalian Bukan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Orang Yang Bersedekah Yang Mengatakan Karena Allah Katakan Kadhab Dusta Kalian Maka Tiga-tiga Diserat Kendra Kana Uzu Bila Lihat Lalu Apa Baca Quran Apa Jihad Apa Sedekah Kalau Amilatun Nasibah Taslanarat Hamiyah Lelah Letih Dia Melakukan Amal Salih Tapi Ujung-ujungnya Allah Masukkan Keteraka Tidak Lain Dan Bukan Karnari Habis Amal Nanti Pada Hari Kiamat Mereka Kekumpulkan Dan Allah Katakan Pergilah Kalian Kepada Orang Yang Kalian Harapkan Pujian Di Dunia Apakah Ada Balasan Dari Mereka Tidak Ada Yang Mampu Berikan Balasan Pada Kiamat Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Ketiga Yang Keempat Kurhu Awamir Allah Kurhu Awamir Allah Azza Wajal Membenci Perintah Perintah Allah Azza Wajal Allah Mengatakan Dhalika Bi Anakum Karihuma Angzal Allah Fa Ahbata A'mal Al Demikian Itulah Karena Mereka Membenci Tidak Suka Dengan Apa Yang Diterunkan Allah Sehingga Allah Gugurkan Amalan Mereka Maka Siapapun Yang Membenci Syariat Allah Menuduh Bahwa Syariat Waris Itu Tidak Adil Menurut Bahwa Poligami Itu Mengungkung Wanita Menuduh Bahwa Syariat Salat Itu Hanya Akal Akalan Muhammad Saja Buat Apa Puasa Lapar Lapar Saja Buat Apa Haji Kemudian Menghabiskan Biaya Saja Apa Itu Jangut Apa Itu Ini Apa Itu Pokoknya Dicelah Tidak Suka Dengan Perintah Perintah Bahkan Kemudian Melanggar Larangan Larangan Maka Habis Amalan Dia Ma'asyurah Muslimin Yang dimuliakan Allah Azza Maka Maka Jangan Jangan Sampai Membenci Syariat Syariat Allah Kemudian Kemudian Kelima Atta Ali Alallah Atta Ali Alallah Itu Artinya Seseorang Mempunis Manusia Dengan Mengatakan Sifulan Tidak Akan Masuk Sifulan Tidak Akan Masuk Sorga Sifulan Akan Menjadi Penghuni Neraka Sifulan Tidak Akan Diampuni Dosa Dosanya Dan Begitu Atau Mengatakan Sifulan Kafir Padahal Dia Bukan Kafir Karena Mengatakan Sifulan Kafir Sama Dengan Mengatakan Sifulan Ahlinah Itu Disebut Atta Ali Alallah Jangan Merasa Bersih Diri Dengan Menuduh Orang Seperti Itu Karena Dalam Sebu Hadis Dari Jundub Ibn Abdillah Al-Bajali Yang Dikeluarkan Imam Muslim Ada Seorang Laki Berkata Kata Rasul Demi Allah Allah Tidak Akan Mengampuni Dosa Sifulan Allah Murka Dari Langit Mengatakan Siapa Yang Berani Mengatakan Bahwa Saya Tidak Akan Mengampuni Sifulan Seolah Dia Itu Memerintah Merintahkan Allah Dengan Mengatakan Sifulan Tidak Akan Diampuni Padah Allah Mengatakan Siapa Yang Berani Mengatakan Bahwa Aku Tidak Akan Mengampuni Allah Katakan Aku Sudah Mengampuni Dosa Sifulan Dan Aku Gugurkan Amalan Maka Jangan Pernah Memponis Apabila Orang Itu Masih Hidup Jangan Memponis Seperti Itu Tapi Doakan Mudah Mudahan Dia Mendapatkan Hidayah Mudah Mudah Dia Mengamalkan Amalan Ahlil Jankah Mudah Mudah Dia Mati Husnul Khatima Jangan Memponis Ma'asyur Al-Muslimin Yang Dimuliakan Allah Maka Memponis Orang Baik Baik Tidak Akan Diampuni Hatta Orang Jahat Sekalipun Hatta Ahli Maksiat Sekalipun Kalau Di dunia Saja Kita Tidak Boleh Melaknat Mereka Tapi Disunahkan Untuk Berdoakan Mereka Seperti Di zaman Rasul Ada Orang Yang Hobi Mabok Ketangkap Dicambuk Ketangkap Dicambuk Tapi Orang Ini Suka Membuat Nabi Tertawa Suka Dengan Nabi Ketika Satu Hari Dia Kemudian Tertangkap Dan Dicambuk Orang Orang Melaknat Rasul Mengatakan La Tal'anuhu Fa Innahu Yuhib Allah War Rasul Jangan Kalian Laknat Dia Dia Itu Cinta Dengan Allah Dan Rasul Tapi Katakan Kepada Orang Orang Ahli Masih Semoga Allah Memberikan Hidayah Kepada Kalian Semoga Allah Memberikan Kesadaran Kepada Kalian Karena Taufik Itu Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih Al-Muslimin Yang Dimuliakan Allah Azza Wajir Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Az-Zunub Al-Khalawat Zunub Al-Khalawat Nomor Enam Zunub Al-Khalawat Dosa Yang Dilakukan Tidak Terang Terangan Dalam Surah An-Nisa Ayat 108 Allah Mengatakan Yastaghfuna Minan Nas Wala Yastaghfuna Minallah Mereka dapat Bersembunyi Dari Manusia Tetapi Mereka Tidak Dapat Bersembunyi Dari Allah Karena Allah Beserta Mereka Ketika Pada Satu Malam Mereka Menetapkan Keputusan Rahasia Yang Tidak Diredoi Allah Dan Allah Meliputi Terhadap Apa Yang Mereka Kerjakan Lihat Bagaimana Allah Katakan Mereka Dapat Bersembunyi Dari Manusia Tapi Mereka Tidak Bisa Bersembunyi Dari Allah Kita Lihat Hari Ini Banyak Orang-orang Yang Melakukan Dhanubul Kholawat Dosa Yang Dilakukan Tidak Terang Terang Seperti Yang Dilakukan Anak Anak Muda Mampu Bapanya Melakukan Onani Masturbasi Dan Dan Begitu Terus Atau Menggibah Di Sosial Media Orang Tidak Tau Hanya Anda Dengan Komputer Saja Atau Mungkin Korupsi Di Kantor Bos Tidak Tau Tidak Tidak Tau Atau Bermain Di Belakang Orang Tidak Tau Atau Mencuri Orang Tidak Tau Berzinah Orang Tidak Tau Selingkuh Orang Tidak Tau Semua Perbuatan Dosa Yang Allah Tidak Apa Namanya Manusia Tidak Tau Ingat Allah Itu Tau Semua Allah Tau Yakin Walaupun Anda Bersembunyi Di Lubang Sekalipun Yang Anda Kira Manusia Tidak Tau Allah Tau Allah Itu Zat Yang Maha Alim Maha Mengetahui Basir Maha Melihat Sami Maha Mendengar Anda Tidak Mungkin Lari Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seorang Laki Laki Datang Kepada Ibrahim Ibn Adham Dan Mengatakan Ya Imam Izinkan Aku Untuk Bermaksiat Kata Ibrahim Ibn Adam Silahkan Asal Engkau Melakukan Lima Perkara Yang Pertama Silahkan Bermaksiat Tapi Jangan Tinggal Di Bumi Allah Yang Kedua Silahkan Bermaksiat Tapi Jangan Makan Dari Rizki Allah Yang Ketiga Silahkan Bermaksiat Tapi Cari Tempat Yang Allah Tidak Tahu Yang Kepas Silahkan Bermaksiat Kalau Datang Malaikat Maut Katakan Kepada Malaikat Maut Tunggu Dulu Jangan Kau Cabut Nyawaku Aku Ingin Bertobat Yang Terakhir Silahkan Maksiat Kalau Anda Diseret Ke Neraka Oleh Zabaniyah Katakan Kepada Malaikat Zabaniyah Jangan Kau Seret Aku Ke Neraka Masuk Aku Gors Sorg Kalau Anda Bisa Melakukan Lima Perkara Monggo Silahkan Maksiat Tapi Kalau Tidak Bisa Jangan Pernah Bermaksiat Kepada Allah Baik Terang Terangan Ataupun Sembunyi Sembunyi Dan Dosa Kholawat Bisa Mengugurkan Amal Nabi Sallallahu Dalam Hadis Tawban Pernah Mengatakan Aku Akan Beritahu Kepada Kalian Satu Kaum Dari Umat Ku Yatuna Yawm Al-Qiyama Bi Hassanatin Amthal Jibali Tihama Nanti Akan Datang Satu Kelompok Di Hadapan Allah Manusia Manusia Pembawa Pahala Sebesar Gunung Tihama Yang Sangat Besar Tetapi Faya Jaluh Allahu Haba Mansur Tapi Tidak Ada Apa Apanya Kemudian Tawban Mengatakan Ya Rasul Sifatkan Mereka Maka Rasul Mengatakan Mereka Sama Dengan Kalian Sama Dengan Kulit Kalian Tetapi Kata Nabi Sallallahu Alih Wasallam Mereka Adalah Sebuah Kau Yang Apabila Khalau Bimahari Millah Hintah Kuh Kalau Mereka Sembunyi Sembunyi Mereka Melakukan Kemaksiatan Dan Keharaman Bimahari Millah Melakukan Hal-hal Yang Diharamkan Baik Dosa Besar Ataupun Dosa Kecil Dan Mereka Robek Dihadapan Allah Sementara Manusia Tidak Tahu Anda Sedang Melakukan Dosa Yang Bersendirian Anda Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kata Para Ulama Supaya Dosa Kita Tidak Gugur Gara-gara Melakukan Hal Ini Maka Kalau Satu Hari Ini Kita Melakukan Dosa Yang Tidak Ada Yang Tau Kecuali Kita Dengan Allah Lakukan Hal Yang Sama Dengan Kebaikan Lakukan Kebaikan Yang Tidak Ada Yang Tau Kecuali Kita Kepada Allah Seperti Apa Kiamul Lail Istighfar Sedekah Doa Baca Quran Dan Begitu Selanjutnya Lakukan Dan Orang Tidak Tidak Supaya Mengimbangi Maksiat Yang Kita Lakukan Dan Orang Tidak Supaya Jangan Habis Amalan Kita Di Hadapan Juga Bisa Menghapuskan Dosa Adalah Dosa Keghaliman Habis Salam Pernah Bicara Soal Orang Yang Bangkrut Pada Hari Kiamat Kata Rasul Apa Tau Kalian Siapa Orang Yang Bangkrut Di Antara Umat Sahabat Mengatakan Orang Yang Tidak Punya Uang Dinar Dirham Kata Rasul Bukan Itu Tapi Orang Yang Datang Nanti Pada Kiamat Dengan Segudang Pahala Salat Pahala Puasa Pahala Pahala Ibadah Yang Lainnya Tapi Dia Juga Membawa Segudang Dosa Pernah Mencaci Maki Pernah Memukul Pernah Menghina Pernah Mengambil Darah Sifulan Dan Begitu Serusnya Nanti Pada Hari Kiamat Orang Yang Dholim Dan Yang Dholimi Akan Dihadapkan Oleh Allah Kemudian Orang Yang Dholimi Mengatakan Dulu Kau Pernah Mencaci Mengatakan Sudah Habis Gak Apa Dosa Ambil Akhirnya Kemudian Pahalanya Hilap Dosa Orang Pula Dia Tanggung Itulah Bangkrut Dalam Dunia Usaha Modal Habis Hutang Orang Pula Belum Terbayar Itulah Bangkrut Jangan Pernah Melakukan Ketaliman Karena Ini Bisa Mengkikis Semua Pahala Kita Ma'asyur Al-Muslim Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Saya Tambah Termasuk Juga Meninggalkan Salat Satu Salat Wajib Atau Tinggalkan Maka Habis Amalan Kita Kata Nabi Sallallahu Sallam Mantara Kasalat Al-Asra Mantara Kasalat Al-Asri Habita Amaluhu Siapa Yang Meninggalkan Salat Asar Habis Amalannya Walaupun Demikian Ma'asyur Al-Muslim Yang Muliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akidah Ahli Sunnah Akidah Ahli Sunnah Bahwa Orang Yang Melakukan Dosa Itu Tidak Semua Amalan Ini Habis Kecuali Kekufuran Kalau Kufur Mushrik Keluar dari Islam Ya Habis Pahalanya Tapi Kalau Dia Melakukan Dosa-dosa Seperti Zalim Ria Atau Apa Yang Lainnya Selama Dia Tidak Keluar Dari Islam Tetap Dia Muslim Artinya Masih Adalah Kesempatan Dia Masuk Kedalam Sorga Artinya Kalau Masih Ada Kesempatan Masuk Sorga Berarti Masih Ada Pahala Yang Tersisa Tidak Semua Amal Hapus Tapi Walaupun Demikian Apakah Kemudian Kita Mengharap Kita Masuk Sorga Tapi Tetap Mengamalkan Dosa-dosa Yang Banyak Menghapuskan Amal Kebaikan Sudikah Anda Berada Di Neraka Bertahun Berpuluh Tahun Entah Berapa Lamanya Anda Tinggal Di Jari Siapa Yang Sanggup Untuk Bertahan Dengan Api Yang Depan Kita Jari Kita Tidak Akan Sanggup Lima Menit Diletakkan Di Hati Apalagi Seluruh Badan Kita Dimasukkan Ke Neraka Sanggup Anda Melakukan Seperti Itu Ma'asyur Al-Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Silah Maka Hindarilah Dosa-dosa Yang Bisa Menghapuskan Banyak Amal Atau Dosa Yang Bukan Hanya Banyak Amal Hilah Tapi Semua Amalannya Tidak Akan Dianggap Seperti Dosa Kesyirikan Kekufuran Urtad Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh